mau PC yang beneran bisa gaming editing live streaming semua bisa dilibas namun tetap irit daya hmm kira-kira bisa enggak ya jawabannya bisa nah jadi di video kali ini kita bakal ngerakit PC yang bisa gaming editing maupun live streaming tapi tetap iri daya dan pastinya punya opsi upgrade yang melimpah tetap enggak melupakan yang namanya st3 jadi enggak malu-maluin lah apabila kalian pajang di kamar kalian penasaran dengan part apa aja yang kugunakan dan gimana untuk performa gamingnya simak aja video ini dari awal hingga akhir dan jangan lupa subscribe teman-teman kalian bisa simak aja video ini dari awal hingga akhir dan seperti biasa untuk ujin gamingnya ada di akhir video sama kalian bisa siapkan dulu untuk motherboardnya untuk motherboard kita pakai motherboard dari brand Venom Rx teman-teman yaitu b450 ya atau AM4 untuk soketnya yang ada bu ini udah support untuk Ryzen dari 1000 series hingga 5000 series dan pesnya udah support juga m.2 NVMe motherboard ini support untuk casing casing yang menggunakan USB 3.0 untuk perbawaan dari motherboard juga cukup lengkap ya udah support 4 buat USB 2.0 dan dua dua buah USB 3.0 dan pesnya juga ada slot HDMI dan VGA lanjut untuk prosesor disini kita pakai prosesor Ryzen 5 2600 non-g dan non-ex pasnya ini non IGP dan pastinya juga iridaya dan kenceng ya untuk harga prosesor ini masih dibanderol di sekitar 800 ribuan untuk versi terakhirnya ya teman-teman dan untuk spesifikasi prosesor ini punya enam core dan 12 thread dan untuk base clocknya ada di 3,4 dan untuk bus clocknya ada di 3,9 gigahertz dan untuk RAM kita pakai dari viru hyper x16 giga single ya teman-teman untuk speed dari RAM ini adalah di 2066 teman-teman saya ini posisi RAM lagi naik banget untuk 16 giga single ini ada di 800 ribu lanjut kita juga berikan thermal paste untuk mendinginkan prosesor ini lanjut untuk cooler kita menggunakan cooler gaming untuk menambah estetika dari rakitan PC kita di video kali ini dan untuk model itu masih jepit kayak gini ya dan jangan lupa akan curahkan juga untuk power dari coolernya lanjut untuk storage kita menggunakan SSD m2 nvmi karena posisi di SSD sekarang lagi naik banget ya ini kita pakai 128gb aja untuk memaksimalkan performa dan budget lanjut untuk casing atau rumah dari CPU kita nah untuk casing kita menggunakan casing dari imperion dan untuk bentuknya itu model akuarium kayak gini kotak ya dan pasnya ini untuk menambah estetika dari rakitan kita di video kali ini lanjut untuk power supply ya untuk memaksimalkan budget kita bisa pakai power supply dari Rui Titan ini ya pastinya aku udah coba beberapa kali dan aman-aman aja ngemen nggak ada masalah ini 80 plus ya masih white tapi udah oke banget ya teman-teman yang untuk dari B quality ya cukup oke ya bukan yang kaleng-kaleng banget dan bisa dibilang power supply ini cukup recommended lah buat kalian yang pengen rakit PC dan mengsimalkan budget lanjut kita pasang terlebih dahulu untuk back panelnya sebelum kita masang motherboard dan kita tinggal pasang aja motherboardnya kena ke casing kalian lanjut kita bawa aja di semua sisi motherboardnya agar motherboardnya terkunci dan tidak bergerak ya teman-teman lanjutkan ini ke tolong aja untuk al kabel audio USB dan front panelnya agar PC kalian bisa nyala dengan normal mulai dari empat pin dan pastinya 24 pin agar visinya bisa nyala lanjut untuk komponen terpenting dari PC rakitan kita apalagi kebukan VGA card nah untuk VGA card kita menggunakan VGA card 1650 dari GB teman-teman ini 4GB dan udah DDR6 pastinya pastinya ini juga irit daya banget karena cuma pakai 6 pin power teman-teman untuk foliknya itu juga sangat-sangat irit banget dan ramah banget di kantong teman-teman juga ini aku dapat dengan kondisi bisa ikan di harga 1,5 juta untuk teman-teman bisa pakai alternatif 1660 m ini kondisinya baru dan bergaransi lanjut kita juga tambahkan harddisk sebesar 500gb teman-teman berhubung SSD itu cuma 128gb dan itu hanya cukup untuk programnya dan untuk gamenya kita wajib tambahkan harddisk seperti ini dan pastinya kalian wajib untuk menambahkan kipas ya untuk memaksimalkan air flow dari casing ini dan contohnya sini kita juga tambahkan dua buah kipas RGB untuk menambah estetika dan untuk memaksimalkan air flow dari casing ini dan pastinya membuat suhu dari casing kita tetap terjaga oke teman-teman jadi ini adalah hasil akhir dari visi rakitan kita buat yang nanya bang kok ukulernya beda kok ramnya beda Iya untuk ramnya kita upgrade jadi 16gb single namun speednya di 3200 karena requestan juga dan untuk kulernya kita ganti karena cooler sebelum itu enggak kuat ya untuk memaksimalkan suhu dari prosesor ini ya untuk multitasking bisa cuma saat aku bus ke pol mode performa dan gaming itu bisa tembus di 70-an hingga 80-an itu enggak worried banget makanya aku ganti ke tower kayak gini dan untuk detail produknya kalian bisa baca aja di layar kalian sudah aku detailkan dan itu belum termasuk dari harga jasa apabila kalian menggunakan jasa orang lain dan belum termasuk harga ongkir dan aku disclaimer semisalkan harganya itu bisa berubah-rubah teman-teman tergantung dari harga market atau kasar saat ini dan terima kasih buat teman-teman yang udah setia untuk menungguin ini aku upload video terbaru dan selamat menonton untuk uji tes gamingnya selamat menikmati 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 selamat menikmati